Spoiler One Piece Chapter 1073 Judul dari chapter kali ini adalah pengkhianat yang merujuk pada penegasan bahwa perilaku stasi di chapter kemarin adalah bentuk pengkhianatan terhadap CP0 dan pemerintah dunia Ada 3 poin penting dalam chapter 1073 kali ini yaitu tentang masa lalu Kuma, pertempuran Lao melawan Kurohige dan juga kondisi terkini di pulau Egghead Pada panel flashback Kuma, diceritakan bahwa Kuma memang benar Raja Kerajaan Sorbet dan istrinya meninggal saat proses melahirkan Jewelry Bonnie Kuma bergabung dengan pasukan revolusi karena tidak sejalan dengan sistem pemerintahan yang menguntungkan Tenryubito dan menindas rakyat Zelata Sedangkan urusan mengekstrak ingatan Kuma dan penyerahan diri Kuma untuk dijadikan objek penelitian Vegapunk ternyata sudah sepengetahuan Dragon pemimpin pasukan revolusi Beralih ke panel pertempuran Lao melawan Kurohige Dikabarkan bahwa Kurohige keluar sebagai pemenang dan mendapatkan 2 salinan rot boneklip Namun dengan 1 kerugian, salah satu tangan milik Siryu putus oleh Beppo Untuk kabar Lao masih hidup atau tidak, kita tunggu sampai rilis resminya saja Yang pasti, bajak laut hati sudah kalah oleh setengah kru bajak laut Kurohige Lanjut ke kondisi terkini Pulau Egghead Identitas Stasi terungkap dan benar saja Stasi adalah ciptaan dokter Vegapunk Dan oleh sebab itu, Stasi sangat loyal terhadap Vegapunk yang meminta bantuannya di chapter kemarin Di sini terjadi juga pertempuran Stasi melawan Rob Lucie Dan Serapim pun berpindah haluan memihak kubu Vegapunk lagi melalui komando milik Stasi Oke, itu saja spoiler kali ini Ingat, ini semua masihlah spoiler Untuk kejelasan dan kepastiannya kita tunggu sampai versi legalnya rilis Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya